Hai pemirsa kita sampai di kota rantau berapa ini kami bersama kawan-kawan coba kalau malam hari seperti apa kita lurus apa lewat rekrut sebelah kanan ini Bang Oh kenapa Bang gelap tempat tergagam aja ya ada yang tahu Bang kenapa dinamakan Rantau Perapat kalau saya analisisnya begini Bang namanya Ranto pasti berantau ya dan Bang perapat pasti dari sini para patjang sebelah sana nggak malah jauh jadi banyak orang perapat dulu berantau kemari betul Bang Ari bisa bener tapi bisa juga orang Batak marga perapat pertama kali merantau ke Rantau ini Pak jadi ditanya orang kemana kau kerantunya perapat ya kalau ini ngarang ini ya kalau ini ngarang ini marga perapat pertama orang merantau ke kota Rantau ini tapi ya tapi ya merantau orang mana-mana ya sebetulnya Bang ini pertama kali orang merap marga perapat Pak ya karena nggak tahu lho ngasih nama-nama kan itu kan sama dengan di kampungnya sering lho Bang ya gue lihat binjir baru banget ya Bang oh kadang ya dari kampungnya dibikin lagi kalau merantau sering begitu Bang tapi kata Bang Erwin tadi gimana Bang marapat-rapat merantunya rapet-rapet gitu mara perantau berapa-rapet hahaha iya kan itu kadangnya gitu juga mungkin namanya ngobrolan nggak jelas ini ngobrolannya nggak jelas ya mohon maaf kalau itu salah ini cuma apa aja menebak konon ya kan Bang Rantau berapa termasuk rame lho sini Bang iya ini kota sawit Bang di sini ya apalagi mas Banding jangan nyarang kali ya tapi 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 sini saya yang termasuk terkesan di Rantau berapa ini kenapa Bang? sanggurang apa? aku sanggurang enggak apa yang dipikir makanan terus udah malam ini ini Bang ini ujungnya kalau kita naik kereta api iya kan dari Medan ini ujungnya Rantau berapa kenapa enggak di enggak di ujungkan sama kota binang ya kenapa gitu loh mas tapi kenapa ini ujungnya nah ini coba kita ini Pak Mirza sebelah kiri ini ku tengok kan ini kereta stasiun kereta api yang memang batasnya sini aja karena dulu jaman dulu kan ujung sana masih ada sungai enggak belum tembus mungkin ya kan jaman Belanda itu berubah nah kalau itu kemungkinan betul loh ini sampai sini aja kereta api dari beda udah jauh berubah nah itu lantok rapat terkenal gitu ya apa ya yang enaknya apa Bang? bolak Bang terkenal bolaknya sini ini kayak bolak ikan bau bau ikan dila sama apa mas anyang anyang ayam wah itu ya kita ceritakan kepada Pak Mirza apakah itu ngayang ayam tadi mas Bani makan tadi kan? makan pak? bau makan aku langguan dulu enggak mas tadi kalau udah makan gole asam manis tadi ya iya Pak bau nggak apa mayung nggak? bau nggak bau bau nggak bau iya iya buntak ganti mas yaa jadi pemirsa ini sisa sampai jembatannya ini kan Bang? depan ini jembatan jembatan tidak Pak apa nggak bisa beda kan jembatan 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 di rantok rapat setelah itu masuk pusat kotanya Bang ya gitu ya setelah rantok rapat ke mana nggak arah sana itu? mana Bang Ari? Binnabara Bang eh Binnabara baru perlambian ke Tantinang nah ada yang kurang itu Blok Songo Blok Songo iya Pak jadi jadi namanya cerita situasi laporan terkini dari kota rantok rapat Labuan Labuan Sumatera Utara North Sumatera nah itu jadi nanti kita coba pusat kotanya biar serame apa gitu jadi kenapa videonya dibikin ini mas? ini karena kalau tidak bikin kita sampai sini selalu malam terus kalau setiap nggak bisa wah situasinya biar tahu ini ini ruko-ruko nya ada ruko coba dulu mas sebelah kanan coba dulu wah ini klasik ini mas entah rantok rapat di malam hari mata perai kalau daripada siang panas lho Bang ini bikin apa suasana menjadi beda tapi kok agak sepi ya Bang? itu tulisannya nah itu ada tulisannya rantok rapat ke kota ida man kota ida man Tadi Bang Yori mau bilang apa yang lebih ramai sana gitu? Kota nya Pak, dikasih jujur Asal ada apa dibilang kota, asal ada mall Karena lebih ramai banyak makanan Beda loh Bang, suasana malam sama apa? Siang Beda nya apa Bang? Kalau siang terang Bang Oh ngga lah Nah itu lah, itu Nah itu ngga tau Ini pun terang juga lumayan, kilau nya kelap-kelap Oh apa beda itu? Siang panas Bang Siang rame Bang Rame, betul betul, siang rame Agak yang ilmiah lah Bang Ceritanya mulai ngaco ini, pemirsa Ngaco, ngaco Mulai rame Awas Bang Di Daday Loh itu Masjid Agung Masjid Agung Masjid Agung Sana yang lebih besarenter sana masjidnya mas Masjid apa Masjid Raya? Oh iya ini masjid Agung Masjid Raya Topang pinter juga ada yang lain Itu memang kalian lihat disini banyak makanan pemirsa banyak orang persamaan kota rantau perapet sama yang lain-lain apa Bang? apa Bang Hari? iya kira-kira kota-kota di Indonesia terutama cepetlah dijawablah persamaan ya kota-kota di Indonesia itu ada ciri khasnya kalau nggak bisa jawab nyerah ajalah coba bandingkan kota-kota di Indonesia itu hampir sama ada Indomaret sama Alfamartnya iya kan Bang? nah itu hampir sama loh di kota-kota memang kan ada beda-beda sikit masing-masing daerah ada yang di deket pasar nggak boleh harus pakai nama daerah itu ada memang tapi secara hukum sama Bang iya kan? iya dicari toko ini kan hampir sama itu ini macam muslim kan Bang? kalau ada muslim abang belum tempat yang lain-lain daerah lain-lain kalau Indomaret tak ada itu kan ini pertanyaannya berat-berat aduh kan ini dapat pengalaman baru kan Bang Ari iya iya kan ini keutamaan mana-mana itu pengalamannya rame loh kok bedanya siang sama malam bapak ini terang sama bapak ini 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 terang iya 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 insahos ada namanya tapi ini udah mau mulai masuk pinggiran loh iya 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 udah mulai masuk pinggiran ini pengalaman di kota Rantum Rabat itu seperti apa ya inilah biar tau tapi nampaknya enak lewat sini malam hari ya Bang ya iya Pak iya kita selama ini gak pernah lewat sini mesti ya apa siang gitu jam 2 gitu sering yang sama yang lain apalagi kalau dapet martabak enak memang iya 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 nanti kita apa pemirsa kita sudah mau sampai di di pinggirannya kota Rato Prapat ke arah sana, ke arah Kota Penang mau masuk Sigambal kan Sigambal apa Sigambal ke mana? Sigambal Sigambal Retro saya kira ini pemirsa sudah mulai agak gelap-gelap tidak rame-rame sudah pinggiran kota nah gitu tapi nanti kita kapanya kan gedung kapanya kan sebelah sini Bang gedung itu DPR itu lho Bang gedung DPR Bang iya sebelah kanan tadi disana belum sampai kita iya 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 udah ngapain, nggak usah tengok-tengok banget, itu makanan ya disini banyak mie Aceh, tadi saya baca Pak iya Pak, mie Aceh, kopi Aceh apa ya? dominasi kopi Aceh, apa enak katanya Pak ada kopi itu yang terkenal disini Pak apa aja? Pond Mada, warung kopi Pond Mada kenapa terkenal Mas? karena itu nama merek aja iya Pak, cuma Pak tadinya dia bekerja ini ada apa, 21 Mas ya ada Mas, 21 ini ada 21 ya ngang-ngang ada selai bakar khasnya ah banyak man harus baik banget setep rosong woy tapi aja kaki udah selesai aku analisis opi, banyak opi mas bolet jangan sering kita makan disini bang kalau malam buka juga ternyata bang iya, tapi bang kita bandingkan ini bang, siang sama malam, gimana bedanya ternyata itu bang bedanya aku tau bang bedanya, kalau malam, orang pada hidupkan lampu ini ya kena balas nah itu ada planknya bang jambi 725 kg lagi palembang 1998 lapung 1369 masih jauh bang supaya ini gak terap udah apa, ngeponcentrasenya jajat ya jadi ini masjidnya bang milsa wih masjid raya berapa itu terima kasih seperti ini ya seperti ini yang sebelah kanan gedung apa ini mas? upati berkata tau wali kota sini harusnya upati upati labuan baca mas? bentar upati labuan batu labuan batu oh itu iya dulu ini mas iya ini yang sebelah kanan kantor apa ini mas? upati ini pertama kan tur DPR hehehe salah ya oh 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 bisa bisa diulangkan oh gitu oke Pak Bersa sampai sekian dulu oke Pak Bersa sampai sekian dulu sampai sekian dulu sampai sekian dulu kita melintasi kota Rantuk Rapat di malam hari terima kasih Pak Bersa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih